untuk registrasinya, untuk login di aplikasi Pimax Pro oke sebelum itu kita install dulu, saya disini akan menggunakan yang full fermium mode yang versi 2.6.2, kita install dulu aplikasinya nah jika buat kalian yang bertanya-tanya di versi Android berapakah ini support saya tes on nya ini di Android 11 ya kawan-kawan, belum tes di Android 12 karena memang saya belum ada untuk HP nya sendiri kawan-kawan bisa kalian lihat ya di tentang ponsel ini ini sudah saya tunjukkan dari awal sebenarnya nah ini adalah versi Android nya 11 ya dengan HP merekodo oke setelah saya install dan kita langsung saja buka untuk Pimax Pro nya nah disini seperti biasa kita aktifkan RG dan kita izinkan dan go to setting seperti biasa set up now dan disini jangan lupa di aktifkan ya untuk Pimax Pro nya nah disini kita pilih yang paling atas kawan-kawan yang warna biru ya nah kita disini akan sign in dulu atau daftar ya disini gratis kawan-kawan untuk registrasi di versi yang 2.6.2 ini ya ini premium kawan-kawan nah disini kita klik yang atas ini yang Pimax Pro premium nah disini kita masukkan email yang aktif kawan-kawan saya contohkan ya nah disini kita bikin password sembarangan aja contohnya seperti ini ya nah disini jangan lupa di centang ya checklist centangnya dan kita klik registrasi nah setelah ini kita langsung ke Gmail kan kawan-kawan ingat ke Gmail ya email dan disini hanya butuh 1 menit untuk perpikasi kodenya nah ini adalah ada ya perpikasi Pimax 156697 15 156697 nah seperti ini kawan-kawan kita simpan aja seperti ini ya nanti kalian tinggal login saja nah ini gak usah ya nah jadi ini sudah login kita ya maka seterusnya kita tinggal pilih room yang contohnya disini gex mungkin ya buat kalian yang suka gex silahkan download gex atau yang atas ini tergantung kebutuhan kalian ya nah disini saya akan install yang multi version versi gex yang viv nah kita bisa kalian bisa lihat ya saya sedang mendownload nah sangat cepat sekali disini saya tanpa harus mempercepat videonya juga cepat sekali ya untuk versi yang ini karena memang sudah ada perbaikan nah kawan-kawan nah disini kita tinggal ADD saja ya nah ini untuk menginstall yaitu roomnya dan disini kita tunggu untuk botingnya mungkin sedikit lama kawan-kawan kalian tinggal tunggu saja sabar ya oke kita tunggu saja yang saya suka dari versi yang ini ya ini semuanya cepat kawan-kawan namun ini harus pakai internet ya kalian harus punya kuota ataupun terkoneksi ke wifi ya oke sudah cepat sekali ya kawan-kawan untuk peninstalannya nah seperti ini adalah untuk RAM ROM nya ya coba kita lihat di setting kawan-kawan di setting disini tidak ada ya tidak ada disini sudah aktif mungkin untuk super user nya sudah aktif ya kalau yang versi gex sudah aktif dan playstore nya gak ada ini kawan-kawan playstore nya gak ada ya nah disini untuk cara merubah bot animasi ya yang display setting ini nah disini ada bot animasi kawan-kawan nah kalian tentunya harus download dulu ya berformat zip untuk bot animasi nya nanti saya sediakan di deskripsi nah ini adalah bot animasi yang sudah saya simpan ya yaitu ada 5 saya suka yang pakai bot animasi yang versi ios ini nih nah kita tinggal langsung save aja seperti ini kawan dan kita centang ya hanya seperti itu untuk menginstal bot animasi nah untuk yang di versi fermium ini kita bisa untuk mengganti bot animasi juga ya gak usah harus vip atau kita beli akun vip gak usah ya kalian tinggal daftar aja seperti yang tadi sangat sesimpel itu nah disini untuk minimis juga lumayan cepat ya bisa kalian minimis dan disini bisa kalian matikan sub down seperti ini ya dan disini ada vm setting lagi bisa kalian lihat nah untuk gag ini gak ada disini ya untuk mengaktifkan yang namanya google fly service karena saya juga gak butuh yang untuk flystore kita bisa pindahkan kesini ya nah oke kan kawan kita buka kembali ya apakah sudah berubah untuk bot animasi nya nah bot animasi nya sudah berubah ya jadi iphone atau apple ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 kan bisa ya Nah mungkin nanti saya akan hidupkannya satu-satu dulu ya kawan-kawan jadi hanya seperti itu saja untuk tutorial kali ini cara daftar jangan lupa di like dan subscribe Terima kasih sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh